Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Giri Purnama Channel jadi pada video ini saya ingin mereview sebuah wireless mikrofon dari TNW dengan tipe TWN8 seperti apa fitur-fiturnya dan kehandalannya ikuti terus video saya namun tak bosan saya selalu ingatkan untuk subscribe yang belum subscribe like videonya agar channel ini semakin berkembang terus dengan saya di Giri Purnama Channel baiklah jadi ini dia mic wirelessnya dari TNW jadi ini viral ya merk TNW ini di tiktok banyak sekali berseriweran VT-VT mengenai TNW ini akhirnya juga saya keracunin ya untuk dapat membelinya penasaran dengan fitur-fiturnya yang lumayan bagus kalau menurut saya dimana memiliki noise reduction dan tipe yang model TNW ini juga sudah dilengkapi tapi EI Pro official intelligence untuk pengaturan noise reduction nya dan jarak jangkauannya itu antara mic atau TX nya dengan RX nya itu sekitar 50 meter ya cukup jauh sekali ya juga sudah 360 derajat omnidireksional bisa menangkap suara dalam posisi 360 derajat jadi untuk model TWN8 ini hanya terdiri 2 device TX dan RX saja sedangkan yang model TWN9 nya itu terdiri 3 device ya 1 RX dan 2 TX kita lihat penampakannya nah kita buka nah ini dia jadi dalam paket pembeliannya juga sudah dilengkapi pas ya jadi lebih ringkas dan rapi tidak berceceran ya nah dalam paket pembeliannya kita lihat di sini terdapat device nya itu sendiri ya bagian TX dan RX dan beberapa kabel konektor ya yang pertama di sini ada jack 3,5mm male to male ya ini digunakan untuk menghubungkan ke smartphone yang tidak punya port TAPC karena defaultnya ini TAPC sebenarnya ya ini dia terus berikutnya ini digunakan untuk menghubungkan device RX ke bagian PC ya laptop dan lain-lain ya ini dia itu juga yang mengapa saya membeli model yang TWN8 ini ya karena model selain ini tuh yang langsung device RX nya itu keluarnya tuh konektor type C ya sehingga tidak bisa digunakan ke PC atau device lainnya kecuali hanya ke handphone dengan konektor type C ya selanjutnya kabel lainnya adalah kabel type C to type C ya male to male type C ini digunakan menghubungkan RX ke smartphone dengan port type C dan yang terakhir kabel yang kita dapat adalah kabel cabang USB ke type C ini fungsinya hanya untuk mencarge ya bagian TX dan RX dan terakhir yang kita dapati adalah windmove atau deadcat ya digunakan di bagian TX untuk merendam suara angin ya kita dapat juga ini gak lupa juga ada selembar kertas manual ya meskipun tulisannya gak begitu jelas sudah pakai kacamata tetap saya gak bisa mampu melihatnya sudah tulisannya kecil tintanya juga gak begitu jelas ini ada spesifikasinya terlihat koneksi wireless di 2.4 giga ada bluetooth ya versi 5 USB portnya versi 2.0 50 meter untuk jangkauan mic nya 38 disibel ya sound delay nya di bawah 30 ms ya sampling rate nya 48 kHz ya kalau gak salah ini oke nah kita akan coba lihat review bagian device TX dan RX kita awali untuk bagian RX terlebih dahulu ini dia device bagian RX tampak depan terdapat indikator bergambar rantai dan baterai ya rantai ini untuk menunjukkan konektivitas dengan bagian TX ya jadi ketika kita hidupkan belum terkoneksi dia akan berkedip-kedip ya berwarna hijau tapi ketika sudah terkoneksi sudah tidak berkedip-kedip lagi menyala menyala konstan ya berwarna hijau sedangkan bagian indikator baterai ini menunjukkan ketersediaan daya di dalam device ini jadi kalau berwarna merah menandakan baterainya ini hampir habis ya jadi kita harus mengecasnya terlebih dahulu nah sisi bagian kiri hanya ada tombol power saja di sisi bagian atas terdapat port jack 3,5 mili dengan gambar airphone di sini sebelah kiri dan gambar balok nada sebelah kanan jadi airphone ini digunakan untuk memonitor ya bagian operator nanti memonitor dari apa yang dilempar bagian TX bagian belakangnya jepitan saja bagian bawahnya adalah port type C ini bagian RX satu lagi di sini adalah bagian TX ini terdapat indikator yang sama ya yang pertama adalah gambar rantai untuk konektivitas ke bagian RX terus bluetooth ya di sini meskipun ada logo bluetoothnya koneksi antara TX dan RX itu tidak menggunakan bluetooth tapi menggunakan frekuensi 2,4 giga hat ya menggunakan frekuensi wifi bluetoothnya sendiri digunakan untuk monitor ya jadi kita bisa menyematkan device monitor seperti airphone wireless bluetooth ataupun smartphone ya untuk monitor apa yang dipancarkan bagian TX ke bagian RX ya ini bisa kita aktifkan maupun non aktifkan nah untuk indikator berikutnya adalah echo ya jadi di dalam TNW TWN8 ini juga terdapat fitur echo ya selanjutnya ini adalah indikator untuk noise reduction ya untuk menekan noise jadi kalau kalau kita aktifkan background suara yang tidak diperlukan itu akan dihilangkan ya dan sudah menerapkan official intelligence sehingga kita tidak perlu mengklik-klik ya ketika aktif dengan otomatis dia akan menyesuaikan yang terakhir indikator baterai ya sama juga ya ini kalau berwarna merah dan tandanya device ini perlu di charge nah sisi kirinya adalah tombol-tombolnya yang pertama adalah tombol power yang kedua ini adalah tombol echo ya yang ketiga ini tombol noise reduction ya dan yang terakhir ini adalah tombol bluetooth jadi ada 4 tombol sedangkan sisi bagian kanannya kosong sisi bagian bawah ini adalah konektor type C dan sisi bagian atas terdapat jack female untuk earphone ya jadi juga bisa buat memonitor juga ya membicara bisa mendengarkan suaranya disini ada pot female untuk mic ya jadi mic-nya juga selain membawa mic defaultnya kita juga bisa menggunakan mic eksternal ya menggunakan kabel ya dan bagian belakang ini penjepit saja nah itu kira-kira cara menghidupkannya kita tinggal tekan tombol power tekan 3 detik 1 2 3 lepas ya hingga menyala ini masih berkedip-kedip tandanya belum terkoneksi yang kedua juga demikian tekan sekitar 3 detik lepas ya ini sudah terkoneksi butuhnya aktif bisa kita matikan untuk menghemat daya ini noise reduction-nya bisa kita matikan ini echo kalau tidak ingin kita gunakan tinggal kita matikan saja oh noise reduction perlu ya apalagi kalau kita berada di tempat yang memang berisik ya ini perlu kita aktifkan dan selanjutnya kita akan mendengarkan kualitas suaranya pada video berikut ini oke kita akan coba ini pada posisi default ya kosong ya tidak menggunakan noise reduction tidak menggunakan echo ya kita akan coba kita record dan suaranya akan seperti ini 1,2,3,3,2,1 percobaan tanpa echo tanpa noise reduction seperti ini suaranya cukup kita simpan dulu berikutnya kita akan coba menggunakan noise reduction seperti ini 1,2,3,3,2,1 percobaan ini suaranya dengan mengaktifkan noise reduction mudah-mudahan lebih loud and clear terima kasih cukup kita simpan berikutnya kita akan coba menggunakan echo aktifkan 1,2,3,3,2,1 berikut ini menggunakan echo apakah suara saya bergerma 1,2,3,3,2,1 cukup oke demikianlah kira-kira percobaan dari kualitas suara mic TNW TWN8 demikianlah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini berkenaan dengan mic wireless dari TNW tipe TWN8 mudah-mudahan bisa menjadikan informasi ataupun referensi bagi Anda yang ingin membeli mic ini terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada yang kurang berkenan sampai jumpa di tayangan video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati